Sejumlah anggota kelompok Houthi dilaporkan terbunuh dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Houthi pun menegaskan pihaknya akan terus menyerang kapal-kapal Israel meski sekutunya menyerang wilayah Yaman. Kelompok Houthi Yaman mengklaim bahwa lima pejuang mereka tewas. Selain itu enam orang lainnya terluka seperti yang disampaikan oleh juru bicara Houthi pada Jumat 12 Januari 2064. Pernyataan tersebut muncul sebagai respon terhadap serangkaian serangan yang dilakukan Amerika dan Inggris di Yaman. Dikutip dari The Jerusalem Post, Houthi menyebut serangan itu sebagai tindakan biadab. Muhammad Abdel Salam, juru bicara senior Houthi Yaman mengatakan pihaknya tak gentar meski diserang. Ia juga berjanji untuk terus menyerang kapal-kapal Israel dan kapal-kapal yang menuju Israel. Iran yang turut merespon tindakan Amerika-Inggris menyebut bahwa serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman. Hezbollah juga menyalahkan Israel atas serangan itu.